ini guys ini udah empuk banget guys 2 kali 15 cuma 2 kali 15 menitnya guys berarti enggak 45 30 menit 30 menit empuk lihat nih, jadi gak perlu 3 kali guys ini udah empuk banget kan nah kalau udah begini udah siap kita, kalau kita mau simpan di pleaser bisa guys tinggal dimasukkan aja di plastik putih besok-besok kalau kita mau gulai bisa, kalau kita masuk bisa, berarti ini gak perlu, Mam Ani kan coba dulu guys, Mam Ani bikin statement begini, jadi praktek dulu buat sendiri, jadi ini gak perlu 3 kali 15, cuma 2 kali 15-15 berarti 30 menit empuk gak perlu 45 tuh udah empuk banget nah jadi inilah dia guys tips untuk mengempukkan kaki sapi atau tunjang tunjang sapi yang baru mampir di channel Mam Ani jangan lupa ya guys di like, di subscribe, di komen, dan di share klik juga belnya guys biar sahabatku mendapat notifikasi kalau Mam Ani ada mengupload video yang terbaru guys tuh lembut banget jadi kita tinggal gulai kalau mau gulai, tinggal sup kalau mau sup assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh hai guys buat sahabat Mam Ani dimana saja berada semoga sahabatku semua ada dalam keadaan sehat dan selalu mendapat riski yang berlimpah salam sehat dari Mam Ani amin yang baru menemukan channel Mam Ani jangan lupa ya guys di like, di subscribe, di komen, dan di share klik juga loncengnya guys biar sahabatku mendapat notifikasi kalau Mam Ani ada mengupload video yang terbaru oke sekarang Mama mau berbagi resep guys resep atau cara mengempukkan gimana caranya biar kaki sapi ini kaki sapi ya guys ini kaki sapi atau tunjang kaki sapi tapi udah dipotong-potong begini Mama belinya udah dipotong-potong begini guys dari pasar tapi belum empuk dipotong-potong begini Mama beli ini 1 kg sekarang bagaimana tipsnya biar kaki sapi ini cepat empuk jadi nggak boros-boros gas gitu guys Mama disini memakai metode 15-15-15 jadi 3x15 45 menit 45 menit empuk guys nggak pakai berjam-jam nggak perlu presto langkah pertama kita masukkan nih panci guys Mama udah isi air nih kira-kira 3 liter atau tergantung banyaknya kaki sapinya yang mau direbus kira-kira kaki sapinya harus tenggelam gitu guys tenggelam dianya Mama tadi pakai ini 3 liter kayaknya udah tenggelam lantaran nggak begitu banyak 1 kg 1 kg kan berat karena ada tulangnya ini udah dimasukkan begini kita tunggu mendidih dulu nanti udah mendidih kita masukkan daun salam biar wangi guys kita tunggu dulu mendidih nanti kita masukkan sekarang kita tutup dulu biar cepat mendidih kita ambil tutupnya dulu nah guys sekarang kita lihat air udah mendidih kita masukkan ini daun salam daun salam fungsinya apa biar wangi guys biar itu bau sapinya nggak bau dirinya lagi guys jadi bau sapinya begitu hilang jadi wangi jadinya makanya taruh daun salam kira-kira 5 lembar 7 lembar 10 lembar boleh guys sekarang kita masukkan ini kaki-kaki sapinya atau tunjang sapi kita masukkan sekarang kita nunggu 15 menitnya kita nunggu 15 menit dari mendidih ya guys jadi kita tutup aja dulu jadi kita ngitungnya dari mendidih 15 menit 15 menit nanti kita matikan kita tutup dulu nah kita buka guys udah 15 menit sudah 15 menit sudah 15 menit nih begini guys nah ini udah 15 menit kita matikan dulu kita biarin kira-kira ini belum empuk banget guys baru 15 menit tuh masih keras belum empuk kita matikan dulu kita kan pakai metode 15 15 15 15 3 kali 15 jadi ini tadi 15 yang pertama nah kita matikan dulu kompornya nah kita biarin ini kira-kira 20 menitan kita biarin guys sampai nanti airnya hangat-hangat aja begitu jadi ini kita biarin aja begini selama 20 menit ini kita biarin jangan ditutup jangan dibuka tetap ditutup begini kita biarin 20 menit kira-kira airnya jadi hangat-hangat aja gitu itu airnya nanti kita nyalain lagi kompor kita pakai 15 menit lagi ke depan 15 yang kedua sekarang ini kita biarin aja kompor dalam posisi mati nih guys kompor gak nyala matikan kompor kita tunggu sampai airnya agak hangat-hangat aja kira-kira 20 menitan sekarang kita tunggu airnya agak adem kita buka guys ini udah kita biarin ini tambah lembut sih guys mama biarin nih sampai 25 menitan tadi mama biarin agak lembutan sekarang metode yang kedua lagi ya guys langkah kedua kita masak lagi 15 menit lagi kita masak 15 menit lagi kita nyalain lagi kompor sekarang kan ini udah adem nih 25 menitan kita 15 menit yang kedua kita nyalain lagi kompor apinya sedang aja guys mulai dari mendidih tapi kita ngitungnya bukan ngitungnya 15 dari sekarang mulai dari mendidih kita hitung 15 menit lagi ke depan sekarang kita tutup sekarang kita buka lagi guys ini 15 menit yang kedua ya nah guys ini tadi 15 menit yang kedua kalinya mama antepin tadi sampai air ininya udah dingin tuh guys 15 menit yang kedua ini ini udah empuk nih udah empuk banget guys nih sampai udah misah nih kan sama tulangnya nah ini kita keluarin dulu guys yang ini udah 2 kali 15 menit ini kita ambil dulu ini airnya kita buang dulu gak kita pake air yang ini nih nih guys ini udah empuk banget guys 2 kali 15 cuma 2 kali 15 menitnya guys berarti 45 30 menit 30 menit empuk lihat nih jadi gak perlu 3 kali guys udah empuk banget kan nah kalau udah begini udah siap kita kalau kita mau simpan di pleaser bisa guys tinggal dimasukkan aja di plastik putih besok-besok kalau kita mau gulai bisa kalau kita mau sup bisa berarti ini gak perlu mamani kan coba dulu guys mamani bikin statement begini jadi praktek dulu buat sendiri jadi ini gak perlu 3 kali 15 cuma 2 kali 15 15 berarti 30 menit empuk gak perlu 45 tuh udah empuk banget nah jadi inilah dia guys tips untuk mengempukkan kaki sapi atau tunjang sapi yang baru mampir di channel mamani jangan lupa ya guys di like di subscribe di komen dan di share klik juga belnya guys biar sahabatku mendapat notifikasi kalau mamani ada mengupload video yang terbaru guys tuh lembut banget jadi kita tinggal gulai kalau mau gulai tinggal sup kalau mau sup oke terima kasih assalamualaikum abone abone Terima kasih.